Rondo kuning membalas dendam jilid 5. Untari dan kawan-kawannya hendak mencegah pemuda itu pergi, akan tetapi Adi Guna telah mempergunakan kesaktiannya, dan sekali saja berkelebat, tubuhnya telah lenyap dari kepungan mereka. Untari menghela nafas berkenalan dengan pemuda gagah itu. Adi Guna lalu menuju kegandekan dan kembali ke rumah Pak Lurah. Ia tidak membongkar rahasia Untari, hanya menceritakan bahwa ia dapat membengkuk maling itu dan telah membuatnya bertobat. Aku yang menanggung bahwa dusunmu takkan mendapat gangguannya lagi, Pak Lurah. Akan tetapi satu saja pesanku, hendaknya Pak Lurah sudi memperhatikan keadaan rakyat petani yang miskin di sekitar dusunmu ini dan kasih lidiki baik-baik siapa yang patut mendapat pertolongan dan bantuan agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah meninggalkan pesanan ini, Adi Guna lalu melanjutkan perjalanannya berkelana berata, yaitu merantau sambil menyebar perbuatan-perbuatan yang bersifat menolong sesama manusia yang menderita sengsara dan membutuhkan pertolongan. Karena ini, namanya sebentar saja menjadi terkenal sebagai seorang pendekar budiman di dusun-dusun yang pernah dijelajahinya dan pengalamannya pun bertambah banyak. Setelah beberapa bulan lamanya hidup terasing seorang diri di dalam hutan-hutan di kaki gunung lawu, keadaan Riatman menjadi seperti seorang liar. Pakainya telah hancur dan kini ia hanya mengenakan cawat yang dibuatnya dari kulit harimau yang dibunuhnya. Rambutnya panjang dan mukanya penuh kumis dan jenggot. Akan tetapi, tubuhnya makin tegap mukanya makin gagah. Ia hidup menyendiri, memburu binatang buas dengan tombak dan anak panah yang dibuatnya sendiri. Cita-citanya untuk membalas dendam masih saja menyala di dalam hati, sungguh pun ia tidak melihat adanya kesempatan untuk melakukan hal ini. Ia tidak berdiam di tempat tertentu, melainkan mengembara dan berpindah-pindah dari satu ke lain hutan. Telah seringkali ia bertemu binatang buas dan menghadapi bahaya maut, akan tetapi berkat ketangkasan dan kegagahannya, ia berhasil menyelamatkan diri dan semenjak terbulan-bulan itu, hanya beberapa luka kecil tak berarti saja bekas terkaman binatang buas yang pernah dideritanya. Tubuhnya yang kuat dan darahnya yang sehat menolak setiap penyakit yang mencoba menghampirinya. Pada suatu pagi, seperti biasa ia pergi memburu binatang hutan. Telah beberapa hari lamanya ia mengintai seekor rusa muda dan mengejar-ngejarnya, karena telah lama sekali ia ingin makan daging rusa muda. Akan tetapi, binatang itu terlampau liar dan gesit hingga usahanya untuk menangkapnya selalu gagal. Akhirnya ia dapat mengetahui jalan mana yang biasa dilalui rusa ini untuk mencari air minum, maka kini ia mengintai di dalam alang-alang, siap dengan busur dan anak panahnya. Ketika saat yang dinanti-nantinya tiba dan rusa itu mendatang dari jauh, dengan hati berdebar girang Riatman menarik busurnya. Anak panah terlepas cepat dan karena rusa itu gerakannya gesit sekali, sasaran tidak mengenai tepat dan anak panah tidak menancap di dada yang diarah Riatman, akan tetapi menancap perut. Binatang itu memekik keras dan melompat tinggi laru berlari. Riatman berseru girang dan mengejar, akan tetapi saat itu, seekor bayangan loreng-loreng menerkam dan menubruk rusa itu. Ternyata seekor harimau telah keluar dari tempat persembunyiannya dan sebagaimana Riatman, dia juga menanti kedatangan rusa itu yang biasanya terlalu cepat baginya itu. Kini rusa itu telah terluka dan larinya tidak cepat lagi, maka harimau itu tidak menyianyikan kesempatan ini dan menerkam. Riatman terkejut dan marah sekali, ia melemparkan busur dan anak panahnya, lalu dengan tombak di tangan ia menyerang harimau itu. Sementara itu, rusa yang muda itu telah kena diterkam dan kini rebah tak berdaya dengan leher terkoyak. Petarugan sengit antara harimau dan Riatman terjadi. Harimau itu besar sekali dan bertubuh kuat hingga ketika ujung tombak Riatman meluncur ke arah dadahnya, tombak itu dapat diterkam dan ditangkis dengan kaki depan dan harimau itu sambil mengaum keras lalu maju menubruk. Akan tetapi Riatman dapat mengelak dan bersiap menghadapi rajah hutan itu. Tiap kali harimau menerkam, Riatman melompat ke samping sambil memukul dengan tombaknya. Sebuah tusukannya telah berhasil melukai punggung harimau hingga binatang yang kelaparan itu menjadi makin buas dan mengamuk makin hebat. Akan tetapi dengan gagah dan tangkas Riatman membela diri cukup baik. Ia merasa yakin bahwa kalau ia berlaku tenang, akhirnya ia tentu akan berhasil menundukkan binatang buas ini dan telah terbayang pada matanya betapa ia akan menikmati daging binatang buas ini serta mengulitinya dan kulit itu akan menjadi sebuah celana pendek yang indah. Pada saat itu, Seng Harimau yang telah mulai lelah, melakukan serangan nekat. Ia tidak menubruk dari atas lagi, akan tetapi langsung menubruk maju dengan kedua kaki depan terpentang lebar ke kanan-kiri untuk menjaga lawannya mengelak ke samping, sedangkan mulutnya terbuka lebar memperlihatkan giginya yak tajam bagaikan ujung pisau-pisau belati. Pada saat Riatman hendak mengerjakan tombaknya, tiba-tiba dari arah kiri menyambar dua batang anak panah yang tepat menancap di lambung dada binatang itu hingga Seng Harimau memekik angeri dan terlempar. Ia berdiri lagi, akan tetapi tombak Riatman menembusi kulitnya yang tebal dan langsung menusuk jantungnya hingga binatang itu rebah berkelojotan dan mati tak lama kemudian. Riatman merasa jengkel dan penasaran sekali. Siapakah yang telah berlaku lancing dan merusak bahan celananya dengan dua tusukan anak panah ia berpaling dengan mati marah, akan tetapi matanya memandang terbelalak heran ketika ia melihat seorang gadis bertindak mendatangi dengan gagahnya. Gadis itu memegang sebuah busur kecil di tangan kiri, dan di pingganya terselip sebilah pisau belati yang panjang. Rambut hitam panjang dikucir dan kini membelit leharnya. Pakainya serba ringkas dan singsat. Kutang berwarna hijau muda mengikat dadanya dengan kencang, kainnya yang panjang itu dilibatkan ke pinggang. Gelang terbuat dari akar yang kecil bagaikan dua ekor ular kecil melilit di pergelangan lengannya. Sikapnya sungguh gagah perkasa, mengingatkan Riatman kepada Sri Kandi, pendekar wanita dalam cerita perwayangan sebagai tokoh wanita yang terkenal gagah perkasa. Riatman sama sekali tak dapat menduga bahwa gadis gagah ini bukan lain ialah Bandini, anak Bungsu Rondo Kuning, gadis sekampungnya yang dulu pernah dikenalnya. Mana dapat ia mengenal Bandini yang sudah hamat berubah itu? Dulu Bandini hanya seorang gadis cilik yang kenes dan nakal. Akan tetapi gadis yang berdiri di depannya dengan tangan kiri memegang busur dan tangan kanan bertolak pinggang ini telah merupakan seorang gadis dewasa yang cantik manis dan gagah. Sebaliknya, Bandini juga tidak dapat mengenal wajah Riatman yang peram kumis dan yang hanya berpakaian cawat kulit macan tutul hingga lebih pantas menjadi orang hutan yang liar itu. Riatman memang orang beradat keras dan biarpun ternyata olehnya bahwa yang berlanjang tangan melepas batang anak panah tadi adalah seorang gadis jelita, namun amarahnya belum lenyap. Dengan cemberut ia menatap wajah gadis itu. Sementara itu, Bandini yang tadinya mengira akan disambut oleh pemuda liar ini dengan ucapan terima kasih dan pandangan matuk kagum ketika kini melihat bahwa pemuda itu memandangnya dengan marah dan mulut cemberut, ia pun menjadi penasaran sekali dan balas memandang dengan marah dan mulut cemberut pula. Siapakah engkau ini yang begitu lancang berani merusak kulit buruanku siapa engkau yang mengandalkan sedikit kepandaian memanah untuk menyombongkan diri bukan main marahnya Bandini mendengar caci maki ini. Alis matanya yang berbentuk indah dan hitam sekali itu seakan-akan berdiri dan sepasang matanya memancarkan cahaya panas. Orang hutan kurang ajar teriaknya sambil menunding dengan telunjuknya. Engkau ini orang hutan liar sungguh tak tahu diri. Kalau aku tidak segera datang dan membunuh harimau itu dengan anak panahku tentu sekarang engkau telah menjadi lumat dimakan macan siapa menyuruh kau melepaskan anak panah apakah kau tadi mendengar aku berteriak minta tolong mengapakah selancang ini dan menjual kepandaian di hadapanku kau kira aku kagum melihat permainan kanak-kanak ini Bandini menjadi gemas sekali. Dibanting-bantingnya kakinya dan memaki kalang kabut, orang hutan. Monyet, kera, kunyuk. Seorang binatang pun takkan bersikap serendah sikapmu menghadapi seorang wanita. Seorang wanita hektometer, hektometer, engkau yang lancang ini tak pantas disebut wanita. Agaknya engkau seorang wadat wandu, seorang bandi Jawa Priatman yang menjadi marah jua ketika ia dimaki munyuk monyet. Hampir Bandini menangis karena sebutan ini. Bangsat kurang ajar. Aku baru saja menolong juamu dari ancaman harimau dan sekarang engkau memaki-maki aku bagus. Engkau memang patut dibikin mampus gambar 0501 siapa sudi dan butuh akan pertolonganmu jawab Priatman dengan marah pula. Bandini lalu meletakkan busurnya ke atas tanah dan melompat maju sambil mengirim pukulan tangannya ke arah dada Priatman. Pemuda ini melihat gerakan pukulan Bandini dan merasa betapa pukulan ini berbahaya datangnya, tidak berani memandang rendah dan segera menangkis. Keduanya lalu berkelahi ramai sekali. Ternyata Bandini telah mempelajari ilmu berkelahi yang hebat juga karena gerakan tubuhnya cepat dan gesit, sebentar menyerang dari kiri, sebentar dari kanan, setiap pukulannya diarahkan ke tempat berbahaya. Priatman tidak mau mengalah dan juga menangkis sambil membalas dengan serangan-serangannya, akan tetapi ia pantang menyerang dada lawannya dan hanya menunjukkan pukulan-pukulannya ke arah leher dan kepala saja. Biarpun menjadi murid seorang sakti dan berilmu tinggi seperti Eang Sidik, akan tetapi oleh karena baru beberapa bulan Bandini mempelajari ilmu kepandayan, sedangkan lawannya pun bukan seorang pemuda biasa, maka lambat lawan Bandini terdesak oleh serangan-serangan Priatman. Sebetulnya kalau ia mau berlaku kejam tentu akan dapat merobohkan Bandini dengan pukulan keras, akan tetapi entah mengapa, tiba-tiba hati pemuda ini merasa tidak tega maka ia hanya berusaha untuk menangkap gadis ini atau menyerampang kakinya agar terjatuh. Asal saja ia dapat membuat gadis itu terjungkal dan jatuh mencium rumput, ia akan merasa puas. Sibuk juga Bandini ketika Riyatman berusaha sekuatnya untuk merobohkannya, maka akhirnya dengan gemas ia lalu mencabut pisau belatinya yang tajam mengkilat. Riyatman tertawa mengejek melihat Bandini mencabut belati. Ia berdiri bertolak pinggang sambil tertawa geli. Engkau mencabut senjata tajam bagus, bagus katanya mengejek. Keparat. Lekas cabutlah kerismu jika engkau memang jantan. Jangan engkau mengejek orang yang bersenjata karena engkau sendiri juga membawa keris. Cabutlah dan biar kita bertempur mati-matian untuk menentukan siapa yang lebih gagah. Riyatman mencabut keris yang terselip pada pinggangnya akan tetapi ia tidak hendak menggunakan senjata itu untuk berkelahi. Lihat katanya, untuk menghadapi kau saja aku tak perlu mempergunakan senjata tajam. Sambil berkata demikian, Riyatman melempar kerisnya ke arah sebatang pohon jati yang terpisah kurang lebih tiga tombak dari tempatnya. Kerisnya meluncur bagaikan anak panah dan menancap sampai digagangnya pada batang pohon itu. Ternyata bahwa timpukannya jitu sekali. Melihat betapa pemuda itu memamerkan kepandainya menimpuk dengan keris, bandini tertawa menghina. Apa anehnya kepandain seperti itu kau kira aku tak bisa sambil berkata demikian. Gadis yang berhati keras dan berwatak tidak mau kalah ini lalu mengayun tangannya yang memegang pisau belati. Pisau itu tidak meluncur seperti anak panah, akan tetapi meluncur berputaran seperti kitiran angin dan akhirnya ketika tiba di batang pohon, pisau itu menancap sampai digagangnya pada batang, tepat di atas keris Riyatman. Bandi sombong teriak Riyatman. Apa kau kirakah sudah terlalu pandai dan gagah apakah anehnya kau melepas anak panah tadi? Lihatlah ini ia lalu mengambil busur dan anak panahnya yang tadi dilempar ke tanah. Sekali pasang ia menaruh tiga batang anak panah pada busurnya dan ketika tali gendawanya menjepret, tiga anak panah itu meluncur keras dan menancap ke batang pohon yang tadi juga. Kunyuk monyet. Kepandayanmu itu hanyalah permainan kanak-kanak Bandini memaki dan gadis ini pun meniru perbuatan pemuda itu dengan sama baiknya. Sambil memaki-maki keduanya lalu memperlihatkan kepandayan memanah. Bandini menaruh seluruh anak panahnya yang berjumlah 20 batang lebih itu di atas gendawanya dan dengan cepat sekali anak panahnya sebatang demi sebatang meluncur cepat dan kesemua anak panah itu tepat menancap di batang pohon yang telah penuh dengan anak panah itu. Riyatman juga tidak mau kalah dan meniru perbuatan ini. Pada saat kedua orang ini sedang saling maki dan saling memamerkan kepandayan, tiba-tiba terdengar seruan orang mencela, kalian berdua ini apakah sudah menjadi gila memaki-maki dan menyerang pohon jati? Lihatlah batang pohon itu sampai penuh tertancap senjata. Apakah salahnya pohon itu? Maka kalian siksa dia sampai begitu macam ternyata ketika Riyatman menengok, yang berbicara ini adalah seorang darah muda yang berkulit kuning dan berwajah ayu sekali, gerak-geriknya lemah lembut dan suaranya merdu dan halus. Dengan metu, terbelalak heran ia mengenal gadis ini sebagai Sariwati, puteri kedua rondo kuning. Sariwati melangkah perlahan menghampiri batang pohon yang penuh dengan anak panah itu. Gadis ini menggunakan telapak tangannya menepuk batang pohon itu tiga kali perlahan-lahan, dan aneh. Semua anak panah, termasuk pisau belati dan keris yang menancap di batang pohon itu berloncatan keluar dan jatuh di atas tanah di bawah pohon merupakan tumpukan malang melintang. Riyatman hampir tak dapat mempercayai metu sendiri. Benarkah gadis itu Sariwati yang lemah lembut akan tetapi, bagaimana gadis itu dapat memiliki aji kesaktian yang menakjubkan Sariwati lalu menghampiri mereka dan kepada Riyatman ia berkata sambil tersenyum, Riyatman, bagaimana engkau sampai menjadi begini Sariwati? Benar-benar engkau kah ini tidak sedang mimpikah aku Sariwati tersenyum geli? Siapa yang bermimpi karena kekerasan hatimu lah yang membuat engkau seakan-akan buta dan tidak mengenal bahwa gadis ini adalah adikku Bandini? Bandini jadi engkau Bandini anak perempuan yang nakal dan kuat. Dahulu itu katanya kepada Bandini sambil memandang dengan heran. Siapa pula bisa menyangka bahwa engkau yang seperti orang hutan ini adalah Riyatman, anak muda yang bisanya cuma mengadu ayam dan main judi itu jawab Bandini dengan masih marah. Bandini, mengapa engkau marah-marah dan saling maki dengan Riyatman? Dan seharusnya pertemuan dengan kawan sekampung mengembirakan, tidak disambut dengan makian dan perang tanding mati-matian. Kalian ini benar-benar orang liar habis, siapa yang tidak gemas? Aku dimakinya banci Sariwati memandang kepada adiknya dan menahan gelih hatinya. Dan aku dimakinya munyuk monyet kembali Sariwati menahan kegelian hatinya. Kedua anak muda ini benar-benar berwatak sama. Sama keras dan sama kasar, dan Dambiam Sariwati membandingkan keadaan Riyatman dengan adik guna, pemuda kekasihnya yang sopan dan santun dan halus tutur sapanya itu. Mereka lalu duduk di bawah pohon yang dijadikan korban kemarahan kedua orang muda tadi dan saling menuturkan pengalaman masing-masing. Dengan muka geram dan suara menyatakan kemarahan hatinya, Riyatman menutup penuturannya dengan ucapan, Aku telah bersumpah bahwa pada suatu saat aku tentu aku membunuh mampus si Jahanam keparat Gali Gajaya yang telah menumpas kampung kita itu melihat sikap pemuda ini, Bandini yang telah melupakan kemarahannya tadi lalu berkata, Bagus, Riyatman. Dalam hal ini, jangan engkau takut karena aku pun masih mempunyai perhitungan dengan keparat laknat si Gali Gajaya itu Sariwati memandang kedua orang itu dengan senyum tenang. Memang kita harus membalas dendam, akan tetapi kita tidak boleh bertindak dengan sendoro, karena betapapun juga, Gali Gajaya adalah seorang penewu yang bekerja untuk Gusti Sultan di Mataram. Terutama sekali kita harus mendapat perkenan dan nasihat yang panembahan, Riyatman memandang heran. Siapakah yang panembahan yang engkau sebutkan itu beliau adalah guruku, dan guru Mbakwati kata Bandini dengan bangga. Yang bagawan Sidik Paningal adalah seorang sakti mandraguna dan mulia, Riyatman merasa tertarik sekali dan menyatakan keinginannya hendak menghadap pertapa suci itu. Terutama sekali ketika ia mendengar bahwa pertapa itu adalah guru Adi Guna, ia makin tertarik. Dengan wataknya yang jujur, Riyatman menceritakan kepada dua orang gadis itu tentang pertemuannya dan pertempurannya dengan Adi Guna. Tanpa malu-malu diakuinya tentang kesalahannya dan kesesatannya bahwa ia dan kawan-kawan tak berdaya menghadapi Adi Guna. Diam-diam Sariwati merasa girang dan bangga sekali di dalam hatinya, akan tetapi tentu saja wataknya yang halus melarang ia memperlihatkan kebanggaan ini. Akan tetapi, Bandini yang nakal berkata kepada Riyatman, baiknya kau tidak mengganggu atau melukai Keng Mas Adi Guna, kalau kau lakukan itu, tentu sekarang Mbakwati takkan menerimamu dengan manis budi. Mungkin kau akan dibunuhnya Riyatman terkejut dan memandang Sariwati, akan tetapi gadis sayur kuning ini hanya mengerling tajam kepada adiknya dengan mulut cemberut. Riyatman terbawa sinis dan berkata, Aha, syukurlah kalau begitu. Dia memang seorang pemuda gemblengan yang patut sekali menjadi calon anumu. Eh eh, bicara kok tidak keruan selaban dini. Calon anu bagaimana apakah maksudmu dengan anu itu Sariwati makin merah mukanya dan dengan gemas berkata, Sudahlah, Bandini. Kalau kau tidak mau diam, akan ku tampar mulutmu Bandini membelalakan maktanya yang bagus itu seakan-akan terkejut. Ia tahu bahwa kakaknya ini selamanya takkan pernah melakukan ancamannya, akan tetapi ia berpura-pura ketakutan dan berkata, Ya ampun, Mbakwati. Kalau kau menampar mulutku, apa akan jadinya dengan mulutku yang malang ini? Betapapun gagahnya seorang, tak mungkin ia dapat menahan tamparanmu yang sakti, apalagi mulutku yang lancang ini. Ampunkanlah, Mbakwati Sariwati hanya tersenyum saja dan tidak mau melayani adiknya yang nakal dan suka menggoda orang itu. Kedua orang gadis itu lalu kembali ke tempat pertapaan panembahan Sidik Paningal, diikuti oleh Riatman dan di sepanjang jalan mereka tiada hentinya bercakap-cakap, terutama Bandini yang telah lenyap sama sekali rasa bencinya kepada Riatman dan kini menjadi kawan baik. Panembahan Sidik Paningal menerima Riatman dengan sabar dan mendengarkan cerita pemuda itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika Sariwati dan Bandini minta perkenan darinya untuk membantu Riatman dalam usaha membalas dendam kepada Galiga Jaya, pertapa itu menghela nafas, dan berkata perlahan, memang segala hal telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, manusia hanya wajib menjalani saja. Bukan kehendak kita hingga hari ini kalian berdua bertemu dengan Riatman. Aku tidak mencela kalian bertiga yang mempunyai maksud membalas dendam atas kekejaman penewul Galiga Jaya, dan aku pun tidak berhak melarang. Akan tetapi pesanku, hendaknya kalian bertiga berlaku waspada dan hati-hati, jangan selalu menurutkan nafsu hati. Terutama kau Sariwati, oleh karena setidaknya aku lihat bahwa kau lah yang wajib memimpin adikmu dan juga Riatman ini, karena keduanya berwatak keras dan berdarah panas. Kaulah yang seakan-akan memegang kemudinya dan kedua orang muda ini hanya mendayung saja. Riatman dan Bandini, dalam segala hal kalian berdua harus tunduk kepada bimbingan Sariwati, karena kalau tidak mungkin kalian akan tersesat ke jalan keliru, menurutkan nafsu hatimu dan mengandalkan kepandayan yang tidak seberapa. Apakah arti kepandayan seseorang apabila ia ditunggangi oleh nafsu angkara murka? Lebih baik tiada kepandayan sama sekali akan tetapi waspada dan dapat memilih jalan benar. Banyak sekali petuah-petuah dan nasihat-nasihat mulia di ucapkan oleh Seng Arif bijaksana ini dalam pesannya kepada ketiga orang muda itu. Dan pada keesok harinya di waktu fajar menyingsing, ketiga anak muda itu lalu turun gunung untuk melakukan tugas mereka, yakni membalas dendam kepada Gali Gajaya. Penewu Gali Gajaya merasa senang dan lega hatinya. Pemberontakan Riatman yang ia ketahui ditujukan kepada dirinya itu telah berhasil ditumpas. Walaupun Riatman dan Adi Guna sendiri belum dibinasakan, akan tetapi setelah hampir setahun tak pernah ada kabar cerita tentang kedua orang muda itu, ia merasa girang dan bahkan cerita tentang pemberontakan di Pakem telah mulai dilupakan orang. Oleh karena ia telah kehilangan selirnya yang tercinta, yaitu Rondo Kuning, dan telah gagal untuk mengambil selir anak tirinya sendiri, bahkan Sariwati dan Bandini juga telah dilarikan orang, maka Penewu Gali Gajaya mencari korban-korban baru dan mengambil selir banyak gadis-gadis dusun yang didapatkannya dengan berbagai jalan, yaitu dengan pengaruh uang, pengaruh kedudukan dengan halus maupun dengan kasar. Pendeknya, biarpun telah mendapat pelajaran hebat yang berupa pemberontakan Pakem sebagai akibat kejahatannya, Penewu ini tidak menjadi kapok, bahkan makin mengganas karena dianggapnya bahwa tidak akan ada orang yang berani menentangnya. Semenjak lenyap dan hancurnya ancaman pemberontak-pemberontak di Pakem itu, keadaan diwaru tenteram dan aman. Berkat kekuasaan dan pengaruh Penewu Gali Gajaya yang besar dan ditakuti orang, tidak ada yang berani mengacau desa waru yang tiap malam masih diakan penjagaan keras oleh karena betapapun juga, pengalaman-pengalaman yang lalu membuat Gali Gajaya berlaku amat hati-hati menjaga desanya, bahkan rumah Penewu itu kini dijaga keras di sekelilingnya hingga jangankan orang, biarpun seekor kucing tak akan dapat memasuki rumah itu tanpa terlihat oleh barisan penjaga. Malam Jumat Kliwon yang gelap gulita, keadaan di desa waru sunyi senyap, oleh karena seperti biasa pada malam Jumat Kliwon yang menyeramkan, penduduk jarang yang keluar pintu di waktu malam, kecuali apabila ada keperluan penting yang memaksa mereka keluar dari rumah. Dari setiap rumah mengebul asap kemenyan hingga di seluruh desa dapat tercium bau yang harum dan sedap akan tetapi menyeramkan itu memenuhi udara. Bagi mereka yang mempunyai tujuan tertentu, malam ini adalah malam istimewa untuk melakukan pujasama di memohon berkah kepada dewata yang mereka puja agar cita-cita mereka dapat terkabul. Para pemuda dan penjaga keamanan yang biasanya pada lain malam suka berjalan meronda melakukan tugasnya, pada malam itu hanya duduk berkelompok di gardu penjagaan masing-masing, bercakap-cakap sambil merokok menghilangkan kesunyian yang menyeramkan. Apabila malam itu tidak ada bulan, hanya ribuan bintang yang berkelap gelip di udara menyinarkan cahaya remang-remang yang menambah seram keadaan. Burung-burung malam yang disebut juga burung setan agaknya amat senang menyambut malam Jumat Kliwon, terbukti dari suara mereka yang tiada hentinya terdengar dan menambah seram keadaan. Sebetulnya hal ini bukan tidak ada sebabnya, yakni apabila pada malam-malam biasa banyak orang berada di luar rumah sehingga burung-burung itu takut bersuara, adalah pada malam Jumat Kliwon yang sunyi sepi ini membuat mereka berani keluar dari tempat persembunyian dan memperdengarkan suara mereka yang menakutkan. Rasa takut dan seram memang terbit dari dalam hati dan pikiran sendiri. Apabila orang merasa takut di dalam hatinya, maka segala apa yang tampak pada matanya mendatangkan pemandangan yang menyeramkan. Pohon-pohon besar nampak sebagai raksasa-raksasa atau iblis-iblis besar bergerak-gerak dengan tangan seribu. Segala apa yang berbunyi menimbulkan pendengaran yang menyeramkan pula. Kalau bunyi jangkerik dan belalang pada malam-malam hari biasanya mendatangkan nyanyian indah dan merdu, pada malam Jumat itu tiba-tiba saja dalam pendengaran mereka berubah menjadi suara yang menyeramkan, seakan-akan segala iblis dan siluman sama keluar dan menjerit-jerit. Tujuh orang penjaga yang bertugas menjaga pintu gerbang desa Wadu di sebelah selatan, sedang berkumpul mengelilingi api unggun yang dibuat oleh mereka di dalam gardu penjagaan. Mereka membakar jagung dan makan jagung bakar yang manis gurih itu, kadang-kadang diseling dengan meneguk air kopi. Mereka makan sambil bercakap-cakap mengusir kesunyian. Malam itu hawanya dingin, juga karena seorang di antara mereka yang bernama Saimin menyatakan bahwa segala macam siluman paling takut kepada api. Segala iblis dan siluman takut menghadapi api oleh karena mereka segan melawan kekuasaan Dewi Agni yang menguasai api dan yang sakti sekali. Maka apabila kita menyalakan api, takkan ada setan berani mengganggu, katanya. Aha, engkau ini penakut sekali salah seorang penjaga lain bernama Balelo yang terkenal sombong dan pemberani. Bilang saja hendak membuat api untuk mencegah hawa dingin. Segala macam omonganmu tentang siluman dan iblis itu, siapa yang akan percaya ia meludah ke arah api? Kau memang paling sombong dan tidak percaya tentang iblis dan siluman, Saimin mencelanya sambil menambah kayu kering pada api unggun itu hingga api berkobar makin besar. Tunggu saja sampai engkau mengalami hal seperti yang dialami Paryoso, penjaga di Gardu Utara, tentu engkau akan mati ketakutan, biarpun semua penjaga lain merasa tidak enak mendengarkan mereka bercerita tentang segala siluman dan iblis, akan tetapi seperti biasanya, mereka ingin sekali mendengar cerita ini. Mereka menggeser tempat duduk agar lebih mendekati api dan kawan-kawan, lalu mendesak agar Saimin suka menceritakan pengalaman mengerikan yang katanya dialami oleh penjaga Paryoso di Gardu Utara. Begini pengalamannya, Saimin mulai berceria sambil mengerling kepada Balelo yang mendengarkan dengan senyum menghina. Pada malam Jumat Kliwon yang lalu, keadaan juga seperti sekarang ini, dingin dan gelap. Paryoso berjaga malam dengan lima orang kawan lain. Karena hawa yang dingin, mereka itu mengantuk dan untuk menahan rasa kantuk mereka menghisap rokok. Akan tetapi akhirnya kelima orang kawan Paryoso itu tertidur mendengkur dan tinggal. Paryoso seorang diri yang masih duduk melenggut dan menahan kantuknya dengan menghisap rokok kelobot terus-menerus. Tiba-tiba ia mencium harum kembang cempaka. Ia merasa heran oleh karena di situ jauh dari rumah orang dan juga harum bunga itu tercium olehnya dengan tiba-tiba saja. Kemudian ia melihat kawan-kawannya bangun seorang demi seorang dan dari depan mendatangi seorang wanita yang cantik jelita dan harum baunya. Paryoso dan kawan-kawannya lalu menegur dan mengajak wanita itu bersendagurau yang dilayani dengan genitnya oleh wanita itu. Ternyata bahwa di antara kawan-kawannya, wanita itu memilih Paryoso dan agaknya mencinta dia karena duduknya pun selalu mendampingi Paryoso. Tentu saja Paryoso merasa gembira sekali dan semalam suntuk ia merasa berbahagia dan bangga. Ketika Fajar hendak menyingsing dan terdengar suara ayam berkokok, Paryoso yang tertidur dengan kepala di pangkuan wanita itu terbangun karena wanita itu bergerak dan berkata bahwa ia hendak pulang. Paryoso membuka matanya dan ia melihat seorang bangkai hidup. Wajah wanita itu pucat dan kedua matanya memandang tanpa sinar, mulutnya menyeringai menakutkan dan maunya busuk sekali, bau bangkai. Ketika Paryoso tersentak bangun dan melompat keluar dari gardu, lalu berdiri dengan tubuh menggigil memandang mayat hidup itu, mayat itu tertawa terbahak-bahak-bahak dan terdengar amat mengerikan. Paryoso lalu memandang ke arah kelima kawan-kawannya yang tadi ikut bersendagurau dengannya, dan alangkah kagetnya ketika melihat bahwa lima orang kawannya itu bukan lain adalah lima tengkorak manusia yang telah kering dan yang kini bangun satu demi satu sambil mengeluarkan suara berkotekan karena tulang-tulang itu beradu. Paryoso jatuh pingsan dan ketika ia siuman kembali, ternyata bahwa ia telah ditolong oleh kelima orang kawannya yang tadinya tertidur dan yang sama sekali tidak tahu menahu tentang perisi tiwa yang dialami oleh Paryoso. Semua orang mendengarkan cerita ini dengan bulu tengkuk berdiri, akan tetapi Balelo dengan suara mencemoh berkata, gambar 0502 yang menceritakan hal itu tentu Paryoso sendiri bukan ah, bohong belaka semua itu. Dia memang orang pengecut dan penakut, aku tahu sifat-sifatnya. Buktinya, kawan-kawannya yang lima orang tidak tahu dan tidak melihat sesuatu, ia membohong pada saat itu, terdengar suara yang ketawa dan suara ini terdengar begitu menyeramkan hingga Balelo sendiri yang terkenal berani menjadi pucat, sedangkan orang-orang lain telah menggigil tubuh mereka. Nah C. Celaka. Tentu iblis yang tertawa kata seorang di antara mereka dengan bibir menggigil ketakutan. Enam orang penjaga saling mendekati dan memegang tombak mereka erat-erat. Balelo bangun berdiri dan memegang tombaknya. Siapa yang tertawa itu bentaknya dengan nyaring seakan akan hendak memamerkan keberaniannya, akan tetapi pada hakikatnya, hatinya terasa kecut sekali dan ia tidak berani maju meninggalkan tempat itu. Jangan tinggalkan api kata Saimin yang teringat bahwa segala macam iblis takut kepada api. Tiba-tiba dari gelap muncul sesosok bayangan orang yang mendatangi dengan terbongkok-bongkok dan dengan langkah tersok-sok. Bayangan itu datang makin dekat dan ketujuh orang penjaga itu melihat seorang wanita, bukan seorang wanita cantik jelita seperti yang dituturkan oleh Saimin tadi, akan tetapi seorang wanita yang kelihatan tua dan rambutnya telah riap-riapan tidak keruan, pakaiannya compang-camping. Ia berjalan terbongkok-bongkok dan dibantu oleh sebatang tongkat berbengkok-bengkok warna hitam. Sepasang mata wanita ini memancarkan cahaya aneh dan ketujuh orang penjaga itu harus mengakui bahwa di waktu mudanya wanita ini tentu cantik sekali, karena bentuk mulutnya dan matanya amat indah. Setelah datang dekat, ketujuh orang penjaga itu merasa seram sekali karena ternyata muka wanita ini jelas sekali menyatakan bahwa ia adalah seorang gila. Wanita gila ini tertawa terkekeh-kekeh dan berkata singkat, kamu orang-orang galega jaya balelo tidak sudi menjawab pertanyaan orang gila yang kurang ajar ini, akan tetapi Saimin menjawab. Ya, kami adalah penjaga-penjaga di sini. Kau orang gila lekaslah pergi dari sini dan jangan mengganggu kami kembali terdengar suara ketawa, seperti suara ketawa yang menyeramkan tadi dan tubuh wanita itu terguncang-guncang dan mukanya berdongak ke atas. Hai 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 hai. Kalian anjing-anjing penjilat. Galega jaya harus mampus marah lanbalelo dan kawan-kawannya. Mereka lalu menggunakan tombak untuk mengusir orang gila ini, akan tetapi tiba-tiba si wanita yang menyeramkan itu mengangkat tongkat hitamnya dan membentak, diam dan jangan bergerak sungguh luar biasa. Ketujuh orang penjaga itu tiba-tiba berdiri diam tak kuasa bergerak sama sekali. Pikiran mereka masih terang, panca indera mereka masih bekerja seperti biasa, akan tetapi mereka tak mampu bergerak dan berada dalam keadaan pada saat wanita itu membentak mereka. Ada yang berdiri memegang tombak, ada yang baru saja mau bangkit berdiri, ada yang masih duduk. Hahaha. Anjing galega jaya, mampuslah kalian dengan ujung tongkatnya. Wanita iblis itu lalu mendorong tubuh seorang penjaga ke dalam api unggun yang masih bernyala-nyala dengan garangnya. Ia membakar hidup-hidup penjaga itu. Penjaga itu tak dapat berteriak, hanya kedua matanya saja berputar-putar karena menderita kesakitan hebat, sedangkan tubuhnya tak dapat bergerak sama sekali dan terpaksa diam saja biarpun api telah membakar kulitnya. Pakaiannya mulai termakan api dan sebentar saja pakaiannya itu pun berkobar membakar dirinya. Orang kedua didorong lagi ke dalam api dan wanita itu membakas sambil tertawa hahaha hihi dan berkata, Bagus. Bagus anjing-anjing galega jaya harus mampus dulu, biar kalian mendahului galega jaya dan menjadi penjaga-penjaganya nanti di neraka. Hahaha kemudian ia mendorong lagi orang ketiga, keempat dan seterusnya hingga tubuh-tubuh itu bertumpuk-tumpuk di dalam api unggun. Balelo adalah yang terakhir karena ia berdiri paling jauh dari api unggun. Ketika tubuh balelo masuk ke dalam tumpukan tubuh kawan-kawannya, api telah mulai mengecil dan hampir padam. Sambil tertawa terkekeh-kekeh wanita itu lalu meninggalkan tempat itu dan malah menjadi sunyi kembali seperti sedia kala, hanya kini lebih menyeramkan. Balelo yang jatuh paling akhir di dalam api yang sudah hampir padam, tertolong jiwanya. Api hanya menjilat kakinya dan tubuhnya lalu terguling dari tumpukan mayat-mayat kawannya jatuh terguling keluar dari unggun api hingga ia selamat. Akan tetapi enam orang penjaga lainnya terbakar hingga mayat mereka menjadi hangus. Pada keesokan harinya, seluruh waru menjadi gempa dengan adanya peristiwa ini. Apalagi ketika balelo telah dapat bicara kembali dan menceritakan peristiwa yang mendirikan bulu Roma itu, semua orang waru menjadi ketakutan. Iblis mengamuk di waru kata mereka dan gegerlah dusun waru. Gali Gajaya ketika mendengar cerita ini menjadi terkejut sekali. Ia tidak dapat menduga siapa adanya wanita itu, oleh karena menurut cerita balelo, setan wanita itu sudah tua dan bongkok pula. Manusia atau setan kah ya akan tetapi Gali Gajaya lalu mengerahkan seluruh prajurit untuk mencari wanita setan itu. Seluruh desa diperiksa, bahkan para prajurit sampai di luar dusun. Semua tempat diperiksa, gua-gua dimasuki, hutan-hutan digeledah, akan tetapi wanita itu tak dapat ditemukan. Dan pada malam hari berikutnya, kembali tujuh orang penjaga di sebelah utara terdapat mati semua pada keesokan harinya. Kepala mereka pecah seakan-akan terpukul oleh benda keras. Tak seorang pun tahu bahwa iblis wanita itu datang lagi dan menyerang ketujuh orang penjaga itu dengan tongkatnya yang berat dan luar biasa. Kalau ada yang melihat peristiwa itu, tentu mereka akan merasa heran sekali, oleh karena ketika para penjaga hendak melawan, kembali wanita itu membentak dan menyuruh mereka diam. Jangan bergerak seperti halnya ketujuh orang yang dibakarnya itu. Dan penjaga-penjaga di gerbang utara ini diam tak bergerak hingga mudah saja bagi wanita itu untuk memukulkan ujung tongkatnya yang hitam berbengkok-bengkok ke arah kepada mereka. Sekali pukul saja, remuklah kepala mereka. Peristiwa pada malam kedua ini membuat semua orang waru makin gempar dan ketakutan. Mulai takut pula hati Galiga Jaya, akan tetapi kembali ia mengerahkan prajurit-prajuritnya untuk mencari iblis wanita itu walaupun tanpa mendapatkan hasil memuaskan. Nama iblis wanita menjadi kembang bibir setiap orang dan apabila malam mulai tiba, tak seorang pun di waru dapat memejamkan mata. Bahkan mereka yang telah sangat ketakutan berlari mengungsi di rumah tetangga dan rela berjaga sampai pagi di rumah tetangga ini. Dan pada malam ketiga ini terjadi lagi peristiwa mengerikan yang mendatangkan korban lebih banyak lagi. Galiga Jaya yang merasa penasaran dan marah sekali mengerahkan seluruh tenaga untuk melakukan penjagaan rapat di luar pintu gerbang, akan tetapi iblis wanita itu tetap muncul di pintu gerbang. Puluhan orang penjaga mengeroyoknya, akan tetapi iblis wanita itu mengamuk makin hebat, menggunakan tongkat hitamnya mengamuk dan memukul membabi buta. Akan tetapi, setiap kali pukulannya mengenai tubuh seorang prajurit, sambil memekik angeri prajurit itu roboh terguling dengan kepala remut atau dada pecah. Setiap ujung tombak yang berhasil menusuk tubuh iblis wanita itu, hanya merobek pakaian yang sudah compang-camping itu, akan tetapi sama sekali tidak melukai tubuh iblis wanita itu. Akhirnya, semua penjaga melarikan diri, meninggalkan kawan-kawan mereka yang menjadi korban dan yang jumlahnya tidak kurang dari 20 orang. Peristiwa ini hebat sekali dan lebih mengegerkan daripada peristiwa pemberontakan pakem dulu, Gali Gajaya lalu mengiring utusan untuk membuat laporan ke ibu kota Mataram, yaitu kota Karta. Utusan ini naik kuda dan membalapkan kudanya membawa laporan yang menggegerkan dusun waru itu. Sementara itu, Gali Gajaya dengan hati cemas lalu mengerahkan penjagaan yang lebih hebat dan kuat lagi. Dikerahkannya semua pembantu-pembantunya yang mempunyai kepandayan tinggi dan memperlengkapi penjagaannya dengan tambahan prajurit-prajurit bersenjata lengkap. Akan tetapi, pada malam berikutnya, dengan secara aneh sekali, iblis wanita itu tidak muncul di pintu gebang, bahkan muncul di gedung penewu Gali Gajaya sendiri. Ketika itu Gali Gajaya yang merasa tidak enak hati karena terjadinya peristiwa yang aneh dan menyeramkan itu, duduk di ruang depan dengan para pembantu dan penasihatnya, membicarakan iblis wanita yang mengamuk. Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang menyeramkan. Dari dalam gelap muncullah setan wanita itu. Sambil berjalan terbongkok-bongkok dan menyeret tongkatnya, wanita menghampiri tempat mereka duduk berunding, penewu Gali Gajaya menjadi pucat dan cepat dikeluarkannya keris pusaka dan sabuk lawe merah, dua buah senjatanya yang ampuh dan diandalkan. Semua pembantunya juga mengeluarkan pusaka masing-masing dan seorang di antara mereka berteriak memberitahu kepada para penjaga di luar gedung. Entah bagaiman kera iblis wanita itu dapat masuk tanpa diketahui para penjaga. Para penjaga mendengar teriakan ini, lalu berlari-lari memasuki penewu dengan tombak dan pedang di tangan. Iblis wanita itu sambil tertawa terkekeh-kekeh lalu mengangkat tongkatnya dan sambil berlompatan ia kini menghampiri Gali Gajaya. Beberapa orang perwira pembantu Gali Gajaya maju menyerang dengan keris, akan tetapi sekali saja tongkat itu diputar, beberapa orang perwira roboh. Biarpun mereka tidak tewas karena mereka memiliki kesaktian cukup, akan tetapi pukulan itu membuat mereka merasa pening dan pandangan mati mereka nanar, seakan-akan mabok oleh bau amis yang keluar dari tongkat itu. Iblis wanita itu segera dikeroyok, akan tetapi dia tetap melangkah maju sambil memutar-mutar tongkatnya yang berbahaya, maju terus menuju ke tempat di mana Gali Gajaya berdiri dengan wajah pucat dan kedua senjata di tangan. Ketika wanita itu telah datang dekat, Gali Gajaya berusaha mengenal wanita itu, akan tetapi oleh karena keadaan tidak begitu terang dan wajah itu tertutup oleh rambut yang riap-riapan, ia tidak dapat mengenal muka itu dan ia harus segera mengadakan perlawan karena agaknya iblis itu memang sengaja hendak menyerangnya. Iblis wanita itu agaknya maklum akan keampuhan senjata ini, karena ia tidak berani menerima sabetan itu, lalu menangkis dengan tongkat hitamnya. Gali Gajaya lalu menusuk dengan keris, akan tetapi sampokan tangan iblis wanita itu membuat kerisnya terpental dan terlepas dari tangannya. Pada saat itu para pengeroyok sudah datang lagi dan mengepung dengan rapat kepada iblis wanita itu. Gali Gajaya dengan pucat melompat mundur dan memungut kerisnya. Ia merasa heran dan terkejut sekali karena ternyata tangkisan tangan wanita itu mendatangkan hawa dingin yang membuat tubuhnya mengjigil. Belum pernah ia bertemu dengan lawan yang memiliki kesaktian menyeramkan ini dan ia mulai menduga bahwa wanita ini tentulah iblis tulen yang sengaja datang mengamuk atau memang disuruh oleh orang-orang yang menjadi musuhnya. Iblis itu mengamuk terus dan kepungan makin tebal oleh karena para prajurit yang menjaga di pintu gerbang dusun, ketika mendengar bahwa iblis wanita itu kini mengamuk di gedung penewu, segera masuk ke dusun untuk membantu mengeroyok. Akan tetapi, oleh karena yang dikeroyok hanya satu orang lawan, maka sekian banyaknya para jurit itu tidak bisa turun tangan bersama dan hanya kurang lebih sepuluh orang saja yang dapat mengepung dan mengeroyoknya. Iblis tua itu tetap mengamuk dan korban yang jatuh telah bertumpuk-tumpuk. Darah membanjir di dalam gedung itu. Iblis itu tetap saja mencari dan mengejar-ngejar gali gajaya yang terpaksa melawan juga, biarpun hatinya takut sekali. Ia tidak mau dianggap pengecut oleh anak buahnya, maka ia melawan sambil mundur dan mengandalkan bantuan keroyokan anak buahnya. Pertempuran berlangsung terus hingga pagi hari dan ternyata bahwa iblis wanita itu makin kuat saja, amukannya makin ganas. Akhirnya gali gajaya merasa tidak aman. Ia lalu menunggangi kudanya dan melarikan diri keluar dari kampungnya. Iblis wanita itu agaknya tahu juga bahwa gali gajaya pergi melarikan diri, karena ia lalu menyerang dan membuka jalan darah sambil berteriak menyeramkan gali gajaya. Kemana engkau hendak lari tunggu aku beset kulit dadamu dan makan jantungmu semua orang merasa ngeri sekali mendengar suara ini, dan ketika mereka melangkah mundur dengan takut-takut, iblis wanita itu lalu memutar tongkatnya mengejar ke arah larinya gali gajaya. Akan tetapi penewul itu telah membalapkan kudanya berlari jauh dan sambil memaki-maki. Iblis wanita ini lalu melarikan diri keluar dusun sambil memutar-mutar tongkat hingga tak ada orang yang berani mencegahnya melarikan diri. Bersama dengan menghilangnya kabur fajar, iblis ini pun menghilang, entah kemana sembunyinya. Walau ada orang yang dapat mengikutinya tentu orang ini akan melihat bahwa iblis wanita ini dengan larinya yang cepat sekali menuju ke dusun Pakem. Pada waktu penduduk Pakem kembali dari sawah ladang dan melewati tanah perkuburan para korban keganasan penewul Gali Gajaya setahun yang lalu, mereka melihat seorang wanita yang berpakaian compang camping dan berambut riap-riapan sedang menangis di depan batu-batu nisan itu. Ia meratap-ratap memilukan hingga beberapa orang merasa tertarik dan berhenti mendengarkan ratap tangisnya. Hari telah mulai gelap dan orang-orang yang melihat wanita ini merasa seram dan ngeri karena ucapan yang mereka dengar penuh mengandung ancaman maut. Saudara-saudara sekalian janganlah penasaran. Tak lama lagi aku tentu akan membalaskan sakit hati kalian, dan akan kubeset kulit dada Gali Gajaya dan akan kemakan jantungnya mentah-mentah. Kemudian, wanita yang menyeramkan itu menangis keras dan meratap-ratap, bondan-bondan anakku maka terkejutlah semua orang. Rondo kuning mereka berteriak memanggil lalu menghampiri wanita yang berlutut membelakangi mereka itu. Tiba-tiba tubuh itu tersentak kaget dan melompat berdiri. Bukan main terkejutnya semua orang itu ketika melihat wajah yang mengerikan itu. Namun, mereka masih dapat mengenal bahwa orang yang bermuka seperti iblis ini memang Rondo kuning, janda yang dianiaya oleh Gali Gajaya dulu. Rondo kuning teriak seorang wanita pula yang dulu yang menjadi tetangganya. Tiba-tiba Rondo kuning yang telah menyerupai iblis wanita itu tertawa menyeramkan hingga orang-orang petani itu melangkah mundur ketakutan. Ya, aku adalah Rondo kuning dan akulah satu-satunya wanita pakem yang memiliki pribudi. Hanya akulah orang perempuan yang berani membalaskan sakit hati semua orang yang telah menjadi gundukan tanah ini. Kalian ini semua orang apakah bukan orang, akan tetapi anjing-anjing yang kalau dipukul menyembunyikan ekor di bawah perut dan lari berkain-kain. Hahaha! Kalian diibinasakan, suami dibunuh, anak dibunuh, ayah disembelih semua dilakukan oleh Gali Gajaya, akan tetapi apakah yang dilakukan oleh kalian perempuan-perempuan pakem? Hahaha! Paling hebat kalian lalu kawin lagi mencari suami baru sambil tertawa terkekeh-kekeh Rondo kuning lalu melompat pergi dan menghilang di balik pohon. Semua orang lalu berlari dan menceritakan pengalaman ini. Terkenal hati para janda dipakem oleh kata-kata Rondo kuning yang menghina ini. Mereka yang bersetia kepada suami dan ibu-ibu yang kehilangan anak mereka, lalu berkumpul dan berunding. Wanita-wanita lain, para istri petani juga ikut berkumpul dan kemudian mereka memutuskan untuk beramai-ramai menghadap Sri Sultan Agung Dekarta untuk membuat laporan dan menuntut penewu Gali Gajaya yang telah melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk pakem. Pada keesokan harinya, berangkat segerombolan wanita terdiri dari 30 orang lebih wanita dan beberapa orang pria sebagai pengantar, menuju ke kota raja untuk menuntut Gali Gajaya dihadapan Seng Prabu, terdorong dan terpengaruh oleh kata-kata Rondo kuning yang menjelam mereka. Penewu Gali Gajaya yang ketakutan setengah mati melihat betapa iblis wanita itu mengamuk hebat dan berkeras hendak membunuhnya, pada menjelang fajar itu melarikan diri sambil menunggang kudanya. Beberapa orang pembantu-pembantu melihat hal ini lalu ikut pula melarikan diri hingga sebentar saja ada 10 orang pemimpin prajurit yang melarikan diri bersama Gali Gajaya. Penewu ini tidak menjadi marah bahkan diam-diam merasa girang bahwa ada orang-orang yang mengantarnya, oleh karena sebenarnya, ia merasa takut dan ngeri dan takut untuk melarikan diri seorang diri saja melalui hutan-hutan liar itu. Setelah bertemu dengan iblis wanita itu, Gali Gajaya yang biasanya sombong dan pemberani itu, tiba-tiba menjadi penakut. Tanpa banyak bicara Gali Gajaya dan kawan-kawannya membalapkan kuda menuju ke karta ibu kota Mataram. Setelah matahari naik tinggi dan mereka telah berada jauh dari Dusun Waru, barulah Gali Gajaya berhenti di dalam sebuah hutan untuk memberi kesempatan kepada kudanya untuk bernapas dan makan rumput. Ia lalu duduk dan bercakap-cakap dengan anak buahnya yang sepuluh orang itu, dan tentu saja mereka membicarakan tentang iblis wanita yang mengerikan itu. Ketika mereka sedang asik bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar bentakan suara wanitanya ring, ke para Gali Gajaya. Bersedialah untuk binasa di ujung senjataku bukan main terkejutnya penewu itu hingga wajahnya berubah pucat hijau. Ia menyangka bahwa iblis wanita itu telah mengejar sampai ke tempat itu, maka tanpa menoleh lagi ia lalu melompat ke atas punggung kuda hendak melarikan diri. Juga kawan-kawannya terkejut dan ketakutan, lalu masing-masing melompat pula ke atas punggung kuda. Akan tetapi pada saat itu, beberapa anak batang anak panah menyambar dan menancap di perut kuda. Kuda Gali Gajaya yang terkena anak panah pada dadanya, melonjak tinggi dan meringkik keras, berdiri di atas kedua kaki belakang merontah-rontah hingga Gali Gajaya terlempar dari atas punggung kuda dan jatuh bergulingan. Demikian pula beberapa orang kawannya karena kuda mereka terkena anak panah. Ributlah mereka dan ketika Gali Gajaya menengok, ternyata bahwa yang melepas anak panah itu adalah Riatman dan seorang wanita gagah berkulit hitam manis. Seorang gadis sayur kuning berdiri di tengah-tengah antara Riatman dan gadis hitam manis itu, sikapnya halus dan tenang, akan tetapi kedua matanya berpengaruh dan memandangnya dengan tajam. Bang Satriatman, pemerontak hinagina, teriak Gali Gajaya dengan marah dan hatinya lega melihat bahwa yang datang bukanlah iblis wanita yang ditakutinya. Kau datang mengantarkan nyawamu kawan-kawannya yang mendengar bentakan ini, juga menjadi lega dan yang sudah melarikan diri lalu kembali lagi dan melompat turun dari kuda masing-masing sambil menghunus golok dan keris. Ha, Gali Gajaya, keparat kejam! Kematian sudah berada di depan matamu, akan tetapi kau masih berani berlagak teriak bandini sambil mencabut pisau belati di tangan kanan dan menggerak-gerakan busur di tangan dengan sikap gagah sekali. Siapakah kau, setan perempuan bentak Gali Gajaya? Bandini tertawa nyaring dan merdu, akan tetapi matanya yang indah itu mengeluarkan cahaya mengancam hebat. Bangsat tua bangka! Matamu sudah terlalu tua dan lamur. Lihatlah baik-baik, tidak kenalkah kau kepada bandini dan kakakku Sariwati ini? Kami datang menegih hutangmu kepada Mbak Yu Kencanawati dan penduduk pakem Gali Gajaya melengak dan heran. Betulkah kedua gadis ini bandini dan Sariwati, kedua anak dirinya itu ia menggosok-gosok kedua matanya dengan heran-heran. Kalian anak-anak ini mau apa mengganggu ku apakah kalian juga ingin mampus bangsat tua? Jangan sombong seru bandini sambil melompat maju dan mengayun pisaunya menusuk dada, sedangkan gendawa di tangan kanan dipukulkan ke arah muka Gali Gajaya. Melihat gerakan serangan ini terkejutlah Gali Gajaya dan ia cepat-cepat melompat dan mengelak. Ayoh, keroyok dan tangkap tiga setan ini teriaknya dan pembantu-pembantunya lalu maju menyerang dengan ganas. Menghadapi ketiga orang lawan muda, bahkan yang dua orang hanya gadis-gadis muda yang lemah, timbul pula keberanian dan keganasan mereka. Akan tetapi, Riyatman dan Bandini mengamuk bagaikan banteng-banteng terluka hingga sebentar saja para pengeroyok ini terkejut sekali karena tak pernah disangkanya bahwa Bandini dapat bertempur sehebat itu. Sariwati tidak seganas Riyatman dan Bandini, dan gadis ini hanya menjaga diri saja, akan tetapi kesaktiannya membuat para jurid pengiring Gali Gajaya menjadi jerih dan takut mendekatinya. Seorang para jurid yang tertarik melihat kecantikan Sariwati, maju menubruk dengan tangan kosong, bermaksud memeluk dan menawan gadis itu. Akan tetapi, dengan gerakan yang indah Sariwati mengelak ke samping dan ketika tangan kirinya menampar pilingan kepala para jurid itu, lawannya menjerit keras dan bergulingan di atas tanah sambil memegangi kepalanya yang serasa remuk terkena tempilingan Sariwati. Para jurid kedua yang masih merasa penasaran maju pula menubruk, akan tetapi kini dengan keris di tangan Sariwati menggerakkan tangannya yang cepat sekali menyentuh siku tangan lawan yang memegang keris. Para jurid itu merasa tangannya tiba-tiba menjadi lumpuh dan lemas karena urat lengannya kena disentil oleh ceri Sariwati dan sebelum ia tahu apa yang terjadi dengannya, telapak tangan Sariwati menampar pipi yang membuat ia tiba-tiba melihat bintang bertaburan dan berloncatan di depan matanya hingga ia terhuyung ke belakang lalu roboh merintih-rintih. Setelah terjadi hal ini, tak seorang pun para jurid berani menghampiri Sariwati. Bandini dan Riatman mengamuk hebat, bagaikan dua ekor harimau kelaparan. Galiga Jaya yang mempergunakan senjata lawe merah dan keris pusakannya, tak tahan menghadapi desakan kedua anak muda ini sungguhpun ia telah dibantu oleh beberapa orang pembantunya. Beberapa orang para jurid yang membantunya telah roboh di tangan Riatman dan Bandini. Ketika seorang para jurid dengan gemas dan penasaran menyerang Bandini dengan goloknya, membacok leher gadis hitam manis itu, Bandini mengelak cepat dan gendawa di tangannya bergerak menghanam muka penyerang itu. Pedas perih rasa kulit muka orang itu terkena pecutan gendawa dan terpaksa ia memejamkan mata. Pada saat itu, keris Bandini terayun ke arah perutnya, akan tetapi tiba-tiba lengan tangan Bandini serasa dipegang orang dan terdengar suara Sariwati membentak adiknya, Bandini, jangan membunuh orang mendengar bentakan kakaknya ini. Bandini menarik kembali kerisnya dan sebagai gantinya, kaki kanannya bergerak dan masuk ke lambung lawan itu hingga ia terjungkal dan merintih-rintih memegangi perutnya yang terkena tendangan kaki Bandini yang keras. Juga Riatman mendengar bentakan Sariwati yang melarangnya membunuh orang, maka pemuda ini pun membatasi gerakannya dan hanya memukul lawan-lawannya hingga pengeroyok-pengeroyoknya roboh menjerit-jerit kesakitan. Melihat sepak terjang ketiga anak muda itu, Gale Gajaya menjadi terkejut sekali. Dengan permainannya yang hebat ia masih dapat mempertahankan diri dan belum kena pukul, akan tetapi ia maklum bahwa keadaannya berbahaya sekali dan kalau melawan terus, akhirnya ia akan kalah juga, maka ia lalu mencari kesempatan dan melompat ke atas punggung seekor kuda terdekat dan lari dari tempat itu. Kejar Kejar si Jahanam teriak Sariwati sambil berlari cepat. Sungguh mengherankan, gadis yang halus dan lemah lembut ini ketika berlari, cepat sekali seakan-akan kedua kakinya tak menginjak tanah. Akan tetapi, Gale Gajaya telah membedal kudanya yang larikan bagaikan dikejar setan. Bandini dan Riatman juga berlari mengejar, sedangkan para prajurit yang belum dijatuhkan lalu menolong kawan-kawan mereka dan membantu mereka naik ke atas kuda masing-masing. Gale Gajaya cepat melarikan kudanya dan memecuti kuda itu tiada hentinya karena ia mendengar betapa ketiga anak muda yang gagah perkasa itu mengejar dari belakang. Ketika ia tiba di sebuah tikungan di dalam hutan itu, tiba-tiba dari depan datang seorang pemuda tampan berpakaian serbah hitam yang tampan sekali. Pemuda itu berdiri di tengah jalan dan memandangnya dengan heran. Hi, ada apakah maka engkau melarikan diri seakan-akan orang ketakutan teriaknya. Melihat sikap pemuda ini, Gale Gajaya menahan kudanya dan dengan terengah-engah ia menjawab, Aku adalah penewu dari waru dan dikejar-kejar oleh tiga orang pemberontak. Keparat seru pemuda ini dengan suaranya yang merdu dan nyaring. Jangan engkau takut, Bapak Penewu. Teruskanlah perjalananmu dan aku akan menghadapi ketiga pemberontak itu. Terima kasih, terima kasih, engkau baik sekali, anak muda. Kalau ada kesempatan, datang di Kota Raja dan carilah Gale Gajaya, aku takkan melupakan budi kebaikanmu ini. Pemuda baju hitam itu tersenyum dan wajahnya makin tampan. Gale Gajaya lalu membeda lagi, melarikan diri secepatnya menuju ke Kota Raja. Pemuda ini lalu bertolak pinggang dan berdiri tak bergerak, memandang kepada tiga orang yang lari cepat mendatangi tempat itu. Ia merasa terkejut dan kagum juga ketika melihat bahwa orang-orang yang mengejar penewu dan disebut pemberontak itu adalah dua orang darah yang manis dan seorang pemuda tampan. Sikap ketiga orang ini gagah sekali. Berhenti teriak pemuda itu sambil mengangkat tangan kanan ke depan. Riyatman, Bandini dan Sariwati berhenti di hadapan orang itu. Apa maksudmu menyuruh kami berhenti Riyatman membentak apakah kalian ini pemberontak-pemberontak yang mengejar-ngejar penewutannya pemuda itu dengan beraninya. Kalau betul begitu, engkau perduli apakah Bandini melangkah maju sambil memandang tajam. Pemuda itu tersenyum melihat lagak Bandini yang galak. Eh eh, galak benar engkau. Melebih Sri Kandi. Apakah kepandayanmu juga melebih Sri Kandi pemuda kurus kecil seperti cacing tanah, Bandini memaki marah. Apa engkau sudah bosan hidup belum? Jawab pemuda itu dengan sikap jenaka. Aku masih ingin seribu tahun lagi, apalagi di samping seorang Sri Kandi seperti engkau ini. Bangsa terendah bermulut Busuk Riyatman berseru marah sekali. Entah mengapa, mendengar pemuda ini menggoda Bandini, ia merasa marah bukan main. Sambil berseru ia melompat maju dan memukul dengan tangan kanannya ke arah dada pemuda baju hitam itu. Lanjut ke jelit 06 tamat, Rondo Kuning membalas dendam, cerita lepas, karya, Asmaraman SKH Oping HOO. Terima kasih telah menonton!